Intro Hai, here's another catatan perjalanan dari Super Journey 2016 Nah, di penghujung Super Journey ini, kita pergi ke Bunaken Bunaken itu memang jadi salah satu highlight utama di Super Adventure 2016 Jadi kita udah melakukan banyak hal menggunakan tebing, rafting, trekking, melihat sunrise Dan kali ini saat yang paling gue suka banget, yaitu main di laut, yeay Bunaken Peserta-peserta Super Journey 2016 ini sebagian besar anak gunung Alias gak gitu sering lah ya main di laut Anak gunung ke laut nih, kayak begini nih Ada sebagian yang memang sudah diving, sudah senang main di laut Tapi sebagian besar belum pernah mencoba diving Gimana yuk? Malah kali Malah kali Yaitu mereka yang belum punya lisens bisa menyelam dengan supervisi yang sangat ketat dari instructor yang ada Diving itu lah, laganya pake wensut Yoke Bunaken ini karakter lautnya tenang, jadi cocok untuk yang ingin pertama kali mencoba menyelam Untuk discovery dive, instructor dan kita tentunya memilih tempat yang aman Aman ini artinya tidak ada karang-karang yang padat yang kemungkinan bisa rusak Kalau misalnya memang seseorang yang belum bagus buoyancy nya menyelam Jadi kita benar-benar mencari spot yang ya dalam tanda kutip tidak sebagus bunaken pada umumnya Karena kita mencari yang dasarnya pasir Jadi tidak akan masalah pada saat orang-orang yang baru belajar menyelam pertama kali baru merasa akan menyelam turun disitu Satu persatu perserta Super Journey mulai turun nyebur ke laut dengan alatnya masing-masing Ya memang sebagian besar masih butuh penyesuaian sih Tapi kayaknya yang paling sulit itu adalah mengalahkan rasa takut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sesuai menonton! Namun.. Peserta Super Journey yang Adventurous Abyssnya selesai Kayaknya happy-happy aja tuh, malah sebagian besar ikut menyelam sampe akhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!